hai 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 lihat itu pesan bunda tuh kedai nasi pesan bunda saya rekam dan bentar lagi saya makan halo selamat sore untuk anda semua konten kreator ataupun siapapun yang kebetulan ketemu channel ini kami berterima kasih selamat datang saya sedang ngeliput ketika saya pada sholat dasar makan siap nah menu-menu yang dapat kami sampaikan tadi adalah pindang ikan patin ya tapi itu bagian buntut begitu ya harganya 12k dan saya bersantap tanpa sendok cuci tangan kemudian kuanya lumayan panas bahkan lebih enak tuh lebih lebih terasa nikmat karena bumbunya juga betul-betul maknyos begitu kira-kira ya saking sedapnya tuh tapi dengan catatan selagi hangat eh kalau sudah dingin mungkin tidak nyaman di samping daun kemangi itu ada potongan nanas kemudian ada cabai-cabai merah tuh saya ambil gitu jadi lumayan ya nah ada cabai merah bisa anda lihat itu saya ambil cabai merahnya ada 4 atau 5-6 biji kuanya panas gitu ya dan kawan-kawan saya mulai bersantap ya beginilah santap dan dengan sesuai aktivitas sehari-hari saya bersantapnya sendirian mengkonsumsi nasi bahwa nasi paling tidak dari segi medis paling tidak satu hari sekali berkonsumsi nasi pernah sampai 2-3-4 hari saya lupa mengkonsumsi nasi bukan sibuk sih tidak sibuk dalam keseharian cuman emm males aja tuh kalau nah inilah saya sisi sedikit ambil daging ikan bagian buntut part ini tuh ya pasti panas sekali dan memang nampak oleh anda semua saya cukup 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 bernafsu tuh berapa kali menikmati kuahnya yang selagi hangat itu ya kedai ini persisnya di jalan musiraya utara melalui kantor samad arah ke simpang tiga pusri ya dalam radius panjang 20-50 meter itu lewat kantor samad arah simpang pusri itu ada di sebelah kanan itu pesan bunda baru buka belum sampai lagi dua minggu kalau nggak salah ya bernyunya lumayan banyak selain bindang ikan ada juga bindang tulang ada juga shop begitu ya kemudian ikan-ikan lainnya tempatnya sederhana bersih dan memang di pinggir jalan ya ada kipas angin Anda bisa lihat tuh tisunya tuh lumayan lumayan diimbus oleh kipas angin teman-teman itu teman-teman sekalian sekali lagi inilah santam makan siang kami walaupun waktunya sudah sore hari yakni pada sholat pasar karena dari pagi belum ketemu nasi jadi cukup lah makannya tuh iya saya lebih banyak ya kuahnya nih lumayan yang nanti terkuras juga kuah itu ada nikmatnya tuh pedesnya ada kuahnya juga ada pedes asin saya rekomendasikan kepada teman-teman semua yang kebetulan lewat disini ataupun orang-orang yang domisi rindu orang sialan kecepatan sekopalembang silakan mampir setiap hari buka tempatnya higienis bersih lumayanlah untuk untuk seperti saya orang pinggiran yang biasa makan di pinggir jalan dan buat saya makan di pinggir nah ini untuk ikan patin tuh saya angkar lagi perlahan buntur ikan patinnya sudah sepak saya makan untuk kawan-kawan sekalian ya inilah dan memang saya sudah terbiasa makan di pinggir jalan dan akhir-akhir ini ini ataupun sudah sekian tahun terakhir saya lebih lebih suka meliput makan di pinggir jalan dan memang saya orang pinggir jalan tidak terbiasa makan di tempat-tempat yang mewah dengan ruang AC dingin segala macam dengan menu yang beraneka ragam sangat tidak terbiasa itu saya ya orang jalanan namanya orang pinggiran ya komunitas makannya pun di pinggir-pinggir jalan begitu teman-teman tanpa mengurangi rasa hormat pilihan makan adalah kemampuan diri kita sendiri terutama saya tidak mampu untuk menipu diri sendiri menikmati santap di tempat-tempat resto yang yang lumayan mewah sepertinya itu prestis menjaga habitat keseharian seseorang buat saya memang tidak seperti itu sekali lagi yang beberapa kali saya saya lisankan saya biasa pakai di pinggir jalan di kaki lima Anda semua yang telah menonton saya ucapkan banyak terima kasih ya kuahnya sudah hampir habis baki sudah di ujung durasi saya berlalu mengkonsumsi makan siang atau jalan sore ini salam sehat selalu untuk anda semua yang kebetulan mampir menonton video ini insya Allah daripada video ini ada manfaatnya bagi orang-orang yang domisili di sekitar tempat ini boleh saja mencoba makan karena harganya relatif relatif murah tidak merobek kantong seperti kita makan dan makan di tempat yang prestisius pilihan ada dengan kita sendiri kenapa malu makan di pinggir jalan apa artinya kita prestisius makan di pusat-pusat kota di mul-mul terkenal namun kita makannya mungkin sebulan sekali atau 3-4 bulan sekali kalau ini sesuai dengan habitat saya orang pinggiran orang pinggiran ya tentu makannya pun di pinggiran jarang sekali saya ketemu makan-makan yang mewah-mewah dimana saya ketemunya saja sesuai dengan kemampuan dan memang saya orang yang kategori kurang beruntung begitu namun dengan keberanian meng-upload atau mempublikasikan makanan ini hanyalah untuk berbagi kepada anda semua kiranya ada manfaat warakallah wikm semoga kita semua yang menonton ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun juga setiap doa yang terus akan dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala di ujung acara kami berkenan mengucapkan terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih